Hai kawan-kawan pecinta catur selamat datang kembali di catur talk indonesia Kawan-kawan di kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada anda Suatu jebakan catur yang sangat menarik dan mematikan teman-teman Di permanen ini kita akan melihat pada pertahanan Owen Pada variasi Matinovsky Gambit teman-teman Yang pastinya sangat menarik untuk anda terapkan di dalam percaturan anda Untuk itu tetap di catur talk indonesia Baiklah kawan-kawan kita langsung ke pembahasan Disini pertahanan Owen, Pion ke-4 dan Pion ke-6 Ini adalah Owen defense teman-teman Yaitu dengan rencana hitam, Vian setu gajah dan langsung menusuk ke benteng ke depan Dan sebelum kita membahas semua variasi yang kemungkinan bisa kita terapkan di dalam pembukaan ini Saya akan menunjukkan kepada anda salah satu permainan hebat Paul Morby Jenis pembukaan ini pernah dimainkan Paul Morby di bales dengan D4 Gajah ke B7 Gajah ke D3 F5 Mencoba untuk menawarkan membuka pion sehingga gajah dapat memukul pion Dan disini Paul Morby tentunya menerima Gajah memukul pion mengancam benteng Menteri G5 Ini adalah langkah yang sangat powerful Tentu satu-satunya pilihan bagi hitam ialah dengan G6 Pion menutup tentunya Maka pion memukul pion Dan pada kala itu Lawan memainkan dengan kuda ke F6 Yaitu dengan jelas Mengancam menteri Maka coba teman-teman Anda pause video ini Temukan dua langkah sekakmat Dari Paul Morby di posisi seperti ini Bagaimana kawan-kawan Ya benar Dimulai dengan pion memukul pion open skak Maka tiada pilihan bagi hitam kecuali kuda memakan menteri Maka gajah ke G6 Sekakmat teman-teman Inilah permainan yang dimainkan oleh Paul Morby kala itu Dan di kesempatan ini Saya akan mencoba beberapa variasi yang lain Yang mungkin akan kita jumpai ketika melakukan jembatan ini Baiklah kita mulai G4 B6 G4 Gajah ke B7 Gajah ke D3 F5 Pion memukul Gajah memukul pion Menteri ke H5 Dan G6 Dan setelah kita memukul pion Langkah fatal yang sudah dilakukan sebelumnya Ialah dengan kuda ke F6 Maka disini kita akan mencoba membahas Dengan gajah ke G7 Dan ini adalah respon terbaik dari hitam teman-teman Apabila kita lanjutkan Pion memukul pion open skak tentunya Maka raja ke F8 Disini ada beberapa opsi Jika kita langsung memukul kuda dengan tempo skak Maka raja memakan Disini juga benteng mengancam menteri Sehingga apabila gajah ke C4 menunda skak Maka gampang saja pion ke E6 menutup Dan tentunya menteri menyelamatkan diri ke G4 Maka gajah memukul benteng Jelas di posisi ini teman-teman Permainan cukup sebanding Dan oleh karena itulah di posisi ini Alangkah lebih baiknya kita tidak langsung memukul kuda Tetapi dengan kuda ke F3 Lihat teman-teman Rencana kita ke depan untuk mengaktifkan benteng Kita akan bahas satu persatu jawaban Dari hitam yang logis di posisi ini Ada tiga jawaban Yang pertama apakah gajah akan memukul kuda Memukul benteng Atau kuda aktif untuk mengancam menteri Ini yang akan kita bahas teman-teman Yang pertama gajah memukul kuda Maka jelas menteri memakan dengan skak Dan dalam waktu yang sama mengancam raja Apabila raja berpindah ke E8 Maka jelas skak mat Oke teman-teman Dan apabila di posisi ini Kuda menutup maka benteng hilang Jelas di posisi ini Putih tetap lebih baik Kita ke variasi kedua Di posisi ini gajah memukul benteng Maka jelas kita dapat melanjutkan dengan kuda ke E5 Ancaman skak matemang Dan balasan terbaik dari hitam tentunya gajah memukul kuda Maka jelas pion memakan Menteri ke E8 Mencoba menawarkan pertukaran menteri Maka gajah ke H6 skak Kuda memakan gajah Menteri memakan kuda skak Raja ke F7 Gajah ke C4 skak Apabila pion menutup akan langsung skak mat Dan apabila pion ke D5 Maka coba teman-teman Apa langkah terbaik putih di posisi seperti ini Ya benar dengan pion ke E6 Skak mat dengan pion teman-teman Sungguh luar biasa ya Dan mari kita lanjutkan ke variasi selanjutnya Variasi selanjutnya Kuda ke F6 Mengancam menteri Maka kita dapat melanjutkan dengan menteri ke E6 Mengancam gajah Ada dua respon Yang pertama Jika gajah memukul benteng Maka jelas Gajah ke H6 Ancaman skak mat teman-teman Benteng tentunya Memukul pion Maka ada kuda ke G5 Cukup berbahaya Dan jelas disini Ancaman skak mat Tidak dapat dihentikan dari hitam Langkah terbaik tentunya Gajah memukul gajah Yaitu membuka benteng Untuk melindungi petak penting F7 Maka kuda memukul benteng skak Kuda memakan Menteri memakan gajah skak Raja ke F7 Menteri memukul kuda skak Di posisi ini Apabila raja langsung ke E8 Maka skak mat Oleh karena itulah Di posisi ini Raja berpindah ke E6 Maka menteri ke G6 skak Raja ke D5 Kuda ke C3 skak Raja memukul pion Maka menteri ke G5 Lihat teman-teman Apapun respon dari Hitam selanjutnya Maka ancaman skak mat Tidak dapat dihentikan dari putih Yaitu langkah sembarang Menteri ke G8 Maka menteri ke E3 Tidak dapat dihentikan teman-teman Dan ini adalah skak mat Dan apabila di posisi ini Respon hitam Yalah dengan memukul kuda Maka kita dapat melanjutkan dengan Benteng ke G1 Lagi-lagi ancaman skak mat ke depan Benteng memukul pion tentunya Menteri ke G3 Kita lihat Disini membuka gajah Untuk mengancam benteng Dan menteri mengancam gajah Gajah ke E4 Mencoba menghalangi tersebut Maka gajah memukul gajah Dan disini juga Memforking ke D2 benteng teman-teman Kuda memakan Maka menteri ke F3 skak Dan jelas kawan-kawan Di posisi ini putih sangat unggul Apabila di respon kuda menutup Maka ini langkah terbaik Benteng juga hilang teman-teman Putih lebih baik Apabila di posisi ini Raja yang berpindah Maka jelas ini lebih rugi Dimana menteri memukul kuda Disini juga memforking ke D2 benteng Bagaimana kawan-kawan Coba akan catur Dalam pertahanan Owen Pada variasi Matinovsky Gambit Dan semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Dan selamat menarapkan Di dalam percaturan anda Masing-masingnya Dan seperti biasa Di akhir permainan kita Memberikan puzzle Selamat menjawab Melalui kolom komentar Ini di teman-teman Pajalnya Temukan langkah terbaik Bagi putih Dan memenangkan permainan Silahkan tuliskan Jawaban anda di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan mengempin bagi jawaban yang benar Sehingga semua sahabat Pencinta catur Dapat melihatnya Baiklah kawan-kawan Demikianlah jebakan catur kali ini Dan jika kawan-kawan Menyukai konten catur seperti ini Mari kita support channel ini Dengan cara like Sehingga Algoritma Youtube Dapat membaca video ini Dan semakin banyak Ditemukan oleh sahabat Pencinta catur Dan jika anda menyukai Tentang jebakan catur selanjutnya Taktik catur Dan juga tentunya permainan catur Silahkan subscribe channel ini Sehingga anda tidak ketinggalan Informasi catur Video catur terbaru Dari kita selanjutnya Dan mari juga kita support Terus percaturan kita Indonesia Yang semakin jaya Salam Catur Talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax